Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Pak Narasumber memberikan materinya baik akan saya bacakan sedikit biodata pemateri kita pada hari ini yaitu nama Bapak Ali Maskur SPD MSI Pendidikan S1 Pendidikan Fisika S2 Teknik Geofisika ITS Guru Man 1 Tulung Agung sekaligus dosen UNU Blitar kemudian selain itu juga sebagai asesor kompetensi bidang fisika medis LSP UNU kemudian sebagai direktur lembaga riset ketua tim review jurnal sosial sain cukup banyak juga ini kompetensinya kemudian ketua program Madrasah Unggulan Man 1 Tulung Agung ketua gelimata yaitu gerakan literasi Madrasah Tulung Agung ketua MGMP Fisika MA Kabupaten Tulung Agung kemudian sebagai direktur TSC atau bimbingan online kekinian di alamat Jalan Pucung Kidul Boyolanggu Tulung Agung Jawa Timur Tarasumber kita bisa dihubungi dengan nomor kontak 0853 3422 0448 demikian sekilas informasi tentang Bapak Pemateri kita hari ini untuk lebih detailnya Bapak para peserta binar bisa berkontak langsung dengan Pemateri untuk selanjutnya kepada Pemateri kita Pak Ali Maskur waktu dan tempat disilahkan terima kasih banyak Bapak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang kami hormati Bapak Ainur Ravik Bapak Doktor Ainur Ravik dan Magis selaku Koordinator Komponen 3 SDTK Madrasah Kementerian Agama Keputuk Indonesia yang kami hormati Bapak Ketua Forum Buru Nasional IPAMTS Bapak Ahmad Subiarto kemudian ada Bapak Moderator Bapak Arbain yang kali ini juga didampingi oleh host kita yang selalu ceria yaitu Pak Abdian Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut bergabung dengan teman-teman hebat di sini terutama Bapak Ahmad Subiarto yang sudah memperkenankan saya untuk bisa bergabung di Forum IPAMTS ya se-Indonesia Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini seperti yang disampaikan di awal bahwa materi kita kita sharing aja ya Bapak-Ibu insya Allah Bapak-Ibu bagi yang sudah pernah sudah pernah mengetahui mungkin juga sudah pernah memakai memakai aplikasi yang nanti mungkin akan kita pelajari bersama-sama akan kita sharingkan bersama-sama saya mohon izin saya mohon izin untuk sharing kepada Bapak-Ibu terkait dengan bagaimana pembuatan desain pembelajaran pembuatan desain pembelajaran khususnya pembuatan LKPD Bapak-Ibu ya karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita telah dikumpulkan saya beserta teman-teman mendapatkan sedikit pesan ya dari Bapak Ainur pada saat itu tolong untuk IPA itu mempelopori ya mempelopori terwujudnya bagaimana digitalisasi madrasah jadi bagaimana teman-teman IPA ini bisa menjadi yang pertama untuk membuat desain-desain pembelajaran dalam bentuk digital nah pada saat itu kita memang apa namanya berpikir keras gitu bagaimana digitalisasi madrasah ini bisa kita wujudkan dengan begitu cepatnya gitu karena memang program digitalisasi madrasah sudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu Bapak-Ibu yang saya hormati salah satu salah satu perangkat yang memang harus kita pakai salah satu pelengkap nanti yang akan kita gunakan untuk media pembelajaran di sana ada RPP gitu ya Bapak Ibu nah salah satunya juga di dalam RPP itu ada lembar kerja yang kita namakan sebagai LKPD yang barangkali sampai saat ini kita di madrasah karena madrasah itu kita tahu menyebar dari kota sampai ke pelosok yang sangat jauh dan bahkan sangat sulit dijangkau begitu nah pembuatan LKPD itu terasa begitu penting begitu penting untuk menyembah tani bagaimana konsep yang akan kita sampaikan itu bisa sampai kepada anak-anak saya kira Bapak Ibu sudah sangat luar biasa sudah sangat paham terkait dengan ini hanya mungkin ada beberapa yang nanti harus kita kita tambahkan ya yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk melengkapi untuk melengkapi LKPD yang Bapak Ibu sudah pernah pakai gitu saya sudah dijadikan host ya Pak Arba ini ya sudah Pak sudah Pak sudah Pak Tian ya terima kasih mohon izin saya untuk share screen mohon maaf Bapak Ibu saya memakai background ini ya mohon izin karena apa yang akan kita lakukan itu tidak lepas dari konsep-konsep terutama kita guru IPA ya guru IPA sebagaimana beberapa waktu yang lalu sudah pernah diluncurkan ada steam ya Bapak Ibu ya ada science ada teknologi ada engineering ada arts dan ada matematik gitu ya lengkap gitu nah berangkat dari sini berangkat dari sini saya mengambil sebuah judul yang sebenarnya juga tidak jauh dari tema yang yang kita hari ini sudah sampaikan yaitu design smart LKPD yang menuju digitalisasi madrasah gitu nah kenapa kenapa harus ini ya harus ada sains harus ada teknologi harus ada apa namanya tekniknya kemudian ada seni dan juga ada matematik karena kita di IPA terus terang kalau kita bisa memberikan semacam stimulus pada saat awal pembelajaran gitu pada saat di awal pembelajaran kita memang penamanya alangkah lebih baiknya memberikan stimulus yang begitu membuat sesuai bertanya-tanya barangkalian membuat sesuai menjadi terbelalak bahwa itu apa seperti itu Bapak Ibu nah sehingga bagaimana kreatif kita ketika menghadapi sesuai kita yang sebenarnya juga tergantung pada daerah Bapak Ibu masing-masing gitu katakan kalau Bapak Ibu apa namanya mengajar sesuai yang disana sudah lengkap infrastrukturnya barangkali internetnya sudah lengkap ya labnya juga sudah tersedia dengan bagus nah ini tidak menjadi masalah namun ketika nantinya yang kita hadapi adalah daerah-daerah yang belum sempat ya fasilitas itu nyampe ke sana ini menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu salah satu contohnya kemarin kita kita apa namanya diberi tugas untuk mendampingi teman-teman FASDA yang ada di Sulawesi Bapak Ibu ya nah disana tentunya di awal itu saya membayangkan bahwa komunitas kita itu memang teman-teman yang sudah lengkap infrastrukturnya nah ternyata pada saat kita menyampaikan materi ini ini dan itu nah saat itu kita temukan ada beberapa teman yang dari FASDA itu menyampaikan loh Bapak kalau kalau menyampaikan materi jangan tinggi-tinggi kita gak nyampe ke situ Pak nah itu menjadi sebuah permasalahan tersendiri saya kaget Pak saat itu saya kaget juga nah terus bagaimana ini gitu nah sehingga pada saat itu pada saat kita menyampaikan justru malah membuat apa namanya memperoleh tantangan yang sangat besar gitu nah karena Madrasah memang apa kondisinya dari apa kota sampai ke pelosok yang sangat jauh yang sulit ditembus juga gitu nah ini Bapak Ibu saya kira disini ada teman-teman yang kemarin apa namanya ikut satu tim dengan kita ada ada Bapak Ibu yang dari apa Sulawesi juga kelihatan juga hadir di tempat ini nah jadi mohon bantuan nanti untuk bagaimana ini solusi-solusi barangkali apa namanya teman-teman yang ada di jauh disana yang tidak sempat menikmati atau belum sempat menikmati fasilitas-fasilitas seperti itu oke Bapak Ibu saya lanjut tujuan dari pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini saya disampaikan saya mengutip ada beberapa hal ini yang memang apa namanya perlu kita sampaikan yang pertama adalah mengenalkan live worksheet sebagai media pembuatan lembar kerja yang smart gitu ya kemudian yang kedua bagaimana mengusun LK sesuai kebutuhan atau kondisi daerah yang ketiga adalah kalau di awal saya sudah pernah menyampaikan bahwa kepada Bapak Koordinator Pak besok bisanya saya menyampaikan pembuatan LK digital lewat kanva gitu Pak ya jadi sebenarnya sudah saya siapkan namun ternyata namun ternyata kalau saya berpikir ke kanva kelihatannya ada beberapa tempat yang nantinya beberapa daerah yang kurang begitu familiar atau belum familiar nah oleh karena itu saya langsung banting setir Pak Ahmad saya coba bagaimana mendesain bagaimana mendesain LK digital ini lewat apa namanya aplikasi atau apa namanya perangkat yang sudah kita pernah atau sering pakai gitu nah sehingga dari saya pakai powerpoint yang sederhana saya menyampaikan yang sederhana saja bagaimana powerpoint ini nanti bisa menjadi sebuah apa namanya media desain yang luar biasa karena kalau powerpoint bapak ibu insyaallah sudah familiar nah itu yang ketiga kemudian yang keempat bagaimana menggabungkan powerpoint ini menjadi apa namanya menjadi sebuah LK digital dalam bentuk live worksheet gitu oke ini bapak ibu empat poin ini insyaallah muka-muka target bisa tercapai dan saya mohon apa namanya nanti apabila perlu ada yang didiskusikan di tengah-tengah saya menjelaskan dipersilahkan bapak ibu untuk memotong tidak menjadi masalah dipersilahkan saja baik saya langsung ini apa saya ke powerpoint dulu bapak ibu powerpoint gimana sebenarnya kita manfaatkan untuk pembuatan live worksheet ini gitu karena secara bertahap nantinya kita membuat desain dulu alasan saya kenapa harus harus membuat desain dulu sekali lagi di awal sudah saya sampaikan untuk menumbuhkan menumbuhkan motivasi bapak ibu untuk memberikan semacam gairah kepada peserta didik ketika melihat di awal itu oh ternyata bagus ya oh ternyata desainnya bagus minimal dari penampakan awal itu sudah kelihatan oh berarti ini nanti akan dibawa ke sini akan dibawa sebuah kepada sebuah permasalahan yang seperti pada gambar itu misalkan nah sehingga dari desain awal itu apa sesuai sudah bisa melihat tanpa kita menyampaikan panjang lebar tujuan pembelajarannya ini gitu ya kalau kakinya memang barangkali harus disampaikan di awal sehingga ini dirasa lebih efektif oke saya stop dulu sharenya kemudian saya beralih oke 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 nah saya kesini Bapak Ibu mohon maaf saya ngambil satu contoh saja walaupun ini gerak melingkar ini tidak tidak ada materi di MTS ya Pak Pak Ahmad ya tapi tidak apa-apa ini hanya sekedar contoh saja contoh desain yang nantinya kita bisa kita bisa buat seperti ini nah Bapak Ibu langkah yang pertama untuk bisa membuat live worksheet sekali lagi desain yang kita ingin buat nanti itu diaplikasi apa apa harus di powerpoint tidak Bapak Ibu barangkali powerpoint juga juga apa namanya ya ada yang barangkali memang harus meluangkan waktu bukan tidak bisa meluangkan waktu untuk belajar lagi mungkin akrabnya di Microsoft Word boleh Bapak Ibu enggak apa-apa karena apa di Microsoft Word itu juga ada template template yang barangkali kita bisa pakai Bapak Ibu kan disana ada template template yang bagus juga katakan IPA gitu sains gitu ya kita bisa ambil enggak ada masalah sah-sah aja nah boleh nah kebetulan saya pakai powerpoint dimana di powerpoint itu salah satunya kita bisa membuat kita bisa nempelkan terutama ya karena biar biar proses itu kadang kalau kita mendesain sendiri terlalu lama Pak Bapak Ibu ya jadi kita ngambil barangkali gambar di internet sesuai dengan tema yang mau kita ambil tempel di powerpoint nah disini kan kita bisa dengan leluasa Bapak Ibu untuk menempelkan gambar itu dalam bentuk transparansi kemudian nanti bagaimana gambar itu kita inginkan desainnya lebih bagus seperti itu nah seperti ini Bapak Ibu saya mengambil contoh saya mengambil gambar ini Bapak Ibu oke saya mengambil gambar ini gambar biasanya kalau di tempat-tempat rekreasi kan ada ini gitu kemudian oh ternyata ketika anak-anak mengamati peristiwa gerak melingkar gitu ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pembahasan materi fisika itu gerak melingkar ambil aja tempel gitu kemudian ini juga ada roda barangkali nanti diperlukan pada saat kita memberikan kita memberikan apa pendahuluan pada saat pembelajaran itu Bapak Ibu nah kita bisa nempel dan bisa mengatur dengan bagus Bapak Ibu disini ya nah jadi apa desain desainnya kita bisa apa bebas disini kita bisa ngambil kita bisa membuat kalau di Microsoft buat agak susah Bapak Ibu agak susah apa numpuk numpuk gambar ini agak susah tapi kalau di powerpoint misalnya lebih mudah jadi ini pertama kita membuat desainnya dulu kita membuat desainnya dulu saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu nah kemudian isi dari LK yang nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak LK yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita setting dulu disini kita buat LK kalau halaman satu ini saya pakai sebagai sampul ya Bapak Ibu enggak harus begini enggak harus seperti ini mungkin ini kurang lengkap Bapak Ibu menginginkan disini nanti ada nama disini ada nama nama siswa kemudian kelas ada juga nama sekolah boleh karena di banyak LKPD yang sudah muncul karena ini nanti juga bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru yang lain jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah upload Bapak Ibu guru yang lain bisa bisa pakai dengan bebas enggak ada masalah dan itu sah-sah saja tergantung Bapak Ibu apakah nanti Bapak Ibu memberikan izin seluas-seluasnya kepada nanti Bapak Ibu guru yang lain atau tidak namun biasanya ketika di paling atas ini diberikan apa namanya kop madrasah seperti itu misalkan MPSN satu kota batu misalkan seperti itu MPSN satu kota batu otomatis kalau kalau nanti ingin dipakai oleh Bapak Ibu yang dari MPSN lain kan ini miliknya batu berarti bukan milik guru saya seperti itu maka itu juga menjadi agak maju-mundur ketika guru yang lain ingin pakai maka Bapak Ibu Monggol boleh dimunculkan identitas madrasahnya ataupun tidak ada sebagian yang di LK yang sudah online itu tidak mencantumkan lukum madrasahnya juga sehingga kita boleh pakai dengan bebas ini Bapak Ibu ya bebas sebenarnya itu baik untuk ini halaman pertama ini saya anggap sebagai halaman sampul halaman sampul terus kemudian halaman kedua nah ini sudah masuk pada konten materi yang akan ingin kita berikan kepada siswa nah materi yang kita berikan kepada siswa itu bisa jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering pakai Google Classroom pakai Google Classroom di sana barangkali Bapak Ibu ngambil apa namanya Youtube ngambil dari Youtube dari Youtube teman-teman Youtuber yang mungkin sudah sudah tersedia di Youtube nah barangkali juga Bapak Ibu waduh kenapa harus membuat video ya gitu karena di sana sudah ada video nah itu tentunya juga tergantung dari kebutuhan kita jadi kebutuhan kita apakah kita nanti ingin membuat video sendiri apakah kita ingin memakai video yang sudah ada asalkan nanti apabila Bapak Ibu memakai video yang sudah ada di Youtube itu dengan mencantumkan sumbernya disini jadi sudah ada sumber yang dikutip untuk kemudian nanti bisa dinikmati oleh peserta didik kita nah desain seperti ini Bapak Ibu yang pertama biasanya kan kita menyampaikan cuplikan materi gitu ya kalau pembelajaran kita dengan metode dengan moda daring itu tentunya kita kemarin berusaha memberikan video-video pembelajaran gitu tentunya belajar dari adanya COVID kemarin itu akhirnya kita lebih kreatif dan begitu jadi Alhamdulillah juga teman-teman ternyata sekarang menjadi youtuber-youtuber baru Bapak Ibu Guru menjadi youtuber karena gara-gara ada COVID kemarin gitu jadi gini tampilan itu sekali lagi menjadi kunci ya Bapak Ibu menjadi kunci bagaimana anak-anak nanti untuk bisa memberikan kesan kepada dirinya sendiri gitu bahwa setianya tertarik atau enggak terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru gitu nah LKPD ini LKPD ini memang beda dengan yang ada di katakan di Google Classroom Bapak Ibu dengan memberikan memberikan space disini jadi ada space disini saya ini aja oke oh ini Bapak Ibu kita memberikan ruang disini untuk menampilkan video kita nanti jadi sesuatu tidak usah nantinya sesuatu tidak usah melihat Youtube yang ada disini enggak usah bingung-bingung ada sumbernya ini ya sesuatu kemudian kita kita berikan instruksi silahkan buka Youtubenya yang ada disitu tidak usah Bapak Ibu cukup lihat di sini cukup lihat di kota ini nanti jadi ketika sesuatu buka LKPD ini sudah langsung muncul Youtube kita Youtube yang kita inginkan nah nanti desainnya seperti apa kita belajari bareng-bareng nah ini apa harus di awal apa harus ditempatkan pada saat pembuatan desain ini Bapak Ibu ketika kita menginginkan Youtube itu muncul di LKPD kita jawabnya iya jawabnya iya berarti ini nanti sekali lagi ruang ini memang khusus untuk untuk menampilkan konten Youtube yang kita inginkan nah ini kemudian pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang kita berikan di Youtube itu tentunya memang harus berkesinambungan kan Bapak Ibu ya nanti kan jangan-jangan Youtube-nya seperti ini pertanyaannya kok beda gitu itu itu sering sering kita sering kita temukan saya mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini belum tentu juga cocok dengan panjenengan Bapak Ibu belum tentu juga apa namanya sesuai dengan yang Bapak Ibu nanti inginkan ketika di awal pembelajaran belum tentu juga makanya Bapak Ibu nanti silahkan bisa kita pakai ini yang bisa kita pakai kebetulan di materi S&D kan nggak ada ini contoh aja untuk nomor satu besaran visis ini terkait dengan waktu yang diperlukan untuk sebuah titik oleh sebuah titik dari A kembali ke A lagi karena yang saya bahasin ada di sini ada Youtube-nya nanti kita berikan contohnya kita jalankan kita bareng-bareng jalannya seperti apa Bapak Ibu di sini nanti kalau ini berupa titik-titik berupa titik-titik ini bisa kita berikan opsi misalkan pilihannya dalam bentuk drop-down kalau di Google Form di Google Form drop-downnya sudah tersedia seperti yang sering kita pakai itu maka kita membuat menu drop-down sendiri kita buat menu drop-down sendiri bagaimana cara membuat menu drop-down nanti kita sampaikan ini juga begitu kita pakai menu drop-down 1, 2, 3 1 poin berarti nanti kita harus menyampaikan bagaimana cara untuk membuat menu drop-down untuk soal modern pilihan seperti ini 1 yang kedua yang kedua untuk soal nomor 4 ini adalah soal pilihan soal pilihan ganda ini ada opsi ABCJ A, B, C, C sampai opsi J ini nanti siswa bisa ngeklik pilihannya yang dia anggap benar yang mana diklik diklik tentunya juga satu opsi saja yang kita setting agar jawaban itu benar yang nomor 5 pun juga seperti itu sama satu opsi yang nanti satu opsi yang nanti kita akan jadikan kunci jadikan kunci oke jadi sudah dua poin ya sudah dua poin satu itu menu drop-down bagaimana membuat opsi pilihan ganda ini kemudian yang berikutnya adalah kita membuat pertanyaan dengan ini drag and drop artinya apa kotak-kotak yang ada di bawah ini kotak-kotak yang ada di bawah ini ada radian per sekon ada hertz ada meter per sekon ada meter ada sekon ini nanti inginnya siswa biar menarik jawaban ini ke kotak yang kita sediakan itu kalau anak-anak usia masih usia anak-anak senang ini ditarik ke sana ditarik ke sana lalu ternyata masuk tiba-tiba jawabannya salah jadi jadi kalau ini kalau ini bisa kita berikan variasi variasi model model LKPD seolah juga akan sesuai bisa lebih tertarik seperti itu Bapak Ibu baik ini yang ketiga yaitu soal model drag and drop drag and drop kemudian yang berikutnya adalah nah ini soal soal isi jawaban pendek Bapak Ibu kita juga bisa memberikan soal dalam bentuk isian dalam bentuk isi yang nantinya nanti bisa langsung terekap jawabannya di kita juga ada dua soal ini kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah pilihan berganda ya Bapak Ibu jadi pilihan lebih dari satu yang benar seperti itu jadi misalkan A, B, C betul nah nanti bagaimana perintahnya perintah untuk bisa memunculkan opsi seperti ini nah kemudian yang keberapa yang kelima yang kelima ini model soal menjodohkan Bapak Ibu menjodohkan jadi nanti sesuah bisa menjodohkan mana yang kiranya dia ini yang kiranya dia anggap benar mana pasangannya gitu Bapak Ibu misalkan nomor satu dengan nomor dengan ini kotak nomor lima nomor tiga dengan kotak nomor dua dan begitu seterusnya oke dan yang nantinya apa ini bisa dikerjakan juga di Android-nya peserta didik kita gitu tidak harus pakai laptop gitu nah poin-poinnya itu Bapak Ibu yang akan kita pelajari mungkin sebelum saya lanjutkan untuk bagaimana mendesain ini ya mendesain LKPD yang saya berangkat dari PowerPoint ini untuk bisa kita upload di live worksheet gitu barangkali saya kembalikan sebentar kepada Pak Arbain untuk bisa disampaikan kepada teman-teman karena ketika nanti ini apa ini sudah kita beralih kepada live worksheet maka nanti apa namanya tujuan saya biar tidak kembali lagi pada pada desain dalam bentuk PowerPoint ini Bapak Ibu silakan Pak Arbain barangkali bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman makasih Pak Ali oke baik peserta webinar pada siang hari ini bagi Bapak Ibu yang pengen mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat atau melakukan raise hand untuk di kolom chat untuk mengajukan pertanyaan mohon tuliskan nama asas sekolah dan apa pertanyaannya supaya kami bisa tahu karena kan antara nama yang di chat itu beda dengan nama sebenarnya silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan sebelum lanjut ke materi selanjutnya bisa melakukan raise hand atau melalui rom chat kepada Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kita buka tiga orang penanya dulu ya Pak ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya resen ataupun rom chat sesi pertama ini kita buka tiga penanya dulu tidak ada Bapak Ibu kayaknya sangat jelas sehingga tidak ada Bapak Ibu menanti selanjutnya jelas dan bagus sekali Bapak Ibu makanya gak ada ada satu raise hand oh iya silakan Ibu Siti ada Pak Gun Pak yang ternyata Ibu Siti Sapriati bisa ditolong dibuka Pak host atau yang lainnya untuk di kemudian dulu Ibu Siti Sapriati dari MTS silakan bisa tolong dibuka dulu silakan Ibu Siti mongga Ibu Siti bisa di unmute sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum maaf disini sedang hujan besar begini Pak banyak ketika kita membuat live worksheet itu kita selesai membuat itu bisa dilihat dimana ya Pak apakah bisa dilihat seperti GF itu Pak itu yang pertama terus yang kedua di GF itu kan ada respon ketika ketika misalnya siswa satu kelas atau berapa kelas mengerjakan apakah di live worksheet juga ada respon seperti itu Pak terima kasih Pak Assalamualaikum misalnya mungkin langsung terjawab saja terjawab terjawab terima kasih Pak Arbain terima kasih Ibu atas pertanyaannya memang live worksheet ini apa ya Bapak Ibu sebuah media yang lain yang kita bisa gunakan untuk melaksanakan pembelajaran barangkala secara daring ataupun mungkin ketika nanti kita sudah tatap muka tugas-tugas kita kita berikan di live worksheet untuk meminimalisir kertas-kertas yang barangkali yang seperti sebelum-sebelumnya baik Bapak Ibu pertanyaannya bagus jadi apakah live worksheet ini nanti juga akan ada rekapnya seperti yang ada di Google Form atau di Google Classroom ada Bapak Ibu menu yang ada di live worksheet nanti persis dengan apa yang ada di Google Classroom di sana juga kita bisa membuat kelas kita bisa invite seswa kita bisa menambahkan seswa biasanya kalau kita kan kita berikan kodenya saja ya Bapak Ibu ketika kita membuat Google Classroom ini menang kodenya kemudian anak suruh gabung seperti itu sama juga di live worksheet ini jadi di live worksheet itu kita berikan kodenya kemudian nanti lewat WA atau yang lain boleh sesua langsung gabung sudah otomatis masuk juga di kelas kita untuk menjawab ini saya langsung ke contoh mohon mohon izin Pak Arba ini untuk menjawab biar juga detail nanti jangan-jangan teman-teman waduh ini kekesannya malah merepotkan waduhnya ada pertanyaan sebenarnya Pak Ali ada pertanyaan di romjet lewat Ibu Isma Warni dari MDSN 2 Kota Malang dia pertanyaan seperti ini sebenarnya memang akan yang mau Pak Ali disampaikan bagaimana cara membuat drag untuk kejawaban yang di LKPD tadi mungkin Ibu Isma Warni sudah dibuka terlanjir karena akan terjawab pertanyaannya terima kasih Pak Ali luar biasa teman-teman saya jawab sebentar sebelum nanti bagaimana kita belajar untuk pengkodeannya pengkodingan dikit saja jadi kalau kita mendengar coding itu kan bahasanya waduhin bahasanya sudah sangat tinggi wah ini sudah males kalau seperti ini jadi ini sangat sederhana pengkodingan sederhana Bapak Ibu saya memohon isi untuk share screen oke saya di 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 nah disini Bapak Ibu nah jadi ini Bapak Ibu ketika kita sudah membuat tadi ya Bapak Ibu kita sudah membuat desainnya tadi ini beda beralih dari powerpoint menuju ke live worksheet ini ini perlu saya sampaikan dari awal Bapak Ibu ya biar karena ini saya sudah login atas nama saya saya tak log out dulu oke saya tak log out dulu nah jadi pada awal pada awal Bapak Ibu masuk room silahkan seperti ini Bapak Ibu ya jadi misalkan kita di google ini oke ketik aja ini live oh sorry ya live worksheet nah ini ada Bapak Ibu langsung Bapak Ibu klik ini saja di live worksheet ini nah disini nanti Bapak Ibu bisa registrasi registrasi ini lewat register ini lewat register ini coba saya klik nah disini Bapak Ibu nah Bapak Ibu silahkan isi disini data-data enggak susah pada kolom sebelah kiri ini saja cukup kalau mungkin kanan mau dilengkapi ya monggo Bapak Ibu silahkan enggak ada masalah gitu nah ini Bapak Ibu lengkapi kemudian sampai nanti ini diklik ya i-help read ini dan seterusnya ini lalu diregister nah otomatis nanti Bapak Ibu sudah masuk di sana ya sudah registrasi nah pada saat Bapak Ibu mau masuk ya Bapak Ibu mau masuk ke akun Bapak Ibu semuanya jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu tampilan awalnya begini memang oke saya kembali aja ke sini nah setelah Bapak Ibu tadi registrasi kemudian Bapak Ibu langsung klik live worksheet di sini di klik gitu nah nah disini nanti akan ada banyak live worksheet yang sudah tersedia Bapak Ibu yang tadi sudah pernah saya sampaikan nah Bapak Ibu misal di sini apa namanya mau melakukan pencarian misalkan sistem ya pencernakan nah misalkan seperti pencernakan ya pencernakan ya misalkan seperti ini nah di sistem pencernakan ini sudah ada banyak LKPD Bapak Ibu di sini sudah banyak teman-teman yang lain membuat LKPD namun LKPD di sini kan belum tentu cocok dengan apa namanya pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan belum tentu cocok nah tetapi kalau Bapak Ibu mau belajar-belajar bagaimana desainnya boleh Bapak Ibu oh ini ada desain seperti ini bagus saya takkan nyoba pakai desain yang kayak gini mau buat-buat sendiri boleh Bapak Ibu boleh atau mungkin Bapak Ibu nggak cukup waktu untuk membuat desain seperti yang tadi awal pernah saya sampaikan ambil aja ini Bapak Ibu boleh diambil tapi Bapak Ibu nanti di setiap halaman saya coba klik ini Bapak Ibu misalkan saya ingin ambil yang ini saya klik saya klik nah seperti ini Bapak Ibu nah ini oke ini nah di sini ada catatan apa namanya Bapak Ibu ini namanya watermark watermark betul ada watermark ada watermark yang sudah orang pertama dia sudah buat ini kalau nanti Bapak Ibu edit ya edit terus kemudian nanti Bapak Ibu upload lagi seperti itu maka ini live worksheet-nya double mungkin ada di sebelah kirinya nanti ada itu berarti sudah kepakai dua kali tapi monggo Bapak Ibu tidak ada masalah kalau pas waktu agak sempit waktu kemudian terburu-buru boleh ini dipakai gak apa-apa nah misalkan desainnya ingin begini boleh Bapak Ibu untuk referensi aja nah nantinya Bapak Ibu bisa share share link lewat ini Bapak Ibu ini share link-nya ini jadi ini ini link yang Bapak Ibu bisa share kepada siswa bisa lewat BA atau yang lain ini nanti apa LKPD-nya gitu LKPD-nya silahkan dikerjakan silahkan Bapak Ibu nanti langsung share aja gitu tapi saya sarankan Bapak Ibu membuat sendirinya akses ini Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu bisa klik di sini nah jadi pertama nanti akan muncul apa kolom kecil ini ya ada baris kecil yang Bapak Ibu harus isi dengan username yang tadi di awal pada saat daftar itu password-nya juga seperti itu kemudian direma berada biar nanti nggak bolak-balik masukkan gitu kita klik gitu langsung enter sudah selesai nah berarti ini sudah masuk di akun Bapak Ibu semuanya ini sudah masuk di akun nah pada saat ini Bapak Ibu kan belum mempunyai kelas ya Bapak Ibu belum punya kelas belum punya siswa gitu caranya hampir hampir mirip dengan yang ada di Google Classroom Bapak Ibu tinggal lihat disini nah ini ini apa loginnya Bapak Ibu menunya kita klik di bawah nah disini nah ada my kita buat andai kan Bapak Ibu sudah upload nanti akan ada disana milik Bapak Ibu kemudian ada my student nah disini Bapak Ibu jawaban dari pertanyaan pertama tadi ini jadi kalau Ibu sudah masuk ke ini sudah login pasti ada my student kita klik Ibu kita klik ya nah ini nah ini contoh kelas yang sudah saya buat nah ini contohnya ya nanti tinggal ini aja tinggal menambahkan ini add group add group add group gitu jadi kalau kita add group nah seperti ini kita membuat nama kelas nama kelas apa misalkan ya kelas apa 7A misalkan 7B coba ya ini ya oke kelas 7A misalkan seperti itu kita add group ya kita add group nah prosesnya sudah jadi ya jadi ini sudah jadi kelasnya kelas 7 tetapi kelas ini kan masih kosong gitu kalau masih kosong kita bisa add student menjadi pertanyaan apakah Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk meng-input data siswa yang seperti ini panjangnya nah ini Bapak Ibu gitu nanti bisa add-add sampai terbatas ini Bapak Ibu jumlah siswanya saya kira Bapak Ibu tidak memilih opsi yang ini ya Bapak Ibu ya mungkin waktunya kan ya ini gak cukup waktu untuk bisa menambahkan data siswa nah Bapak Ibu saya kembali setelah kelas terbentuk ini Bapak Ibu cukup ini aja invite student ini nah ini nah kodenya ini Bapak Ibu ini kode sudah persis seperti yang biasanya kita bagikan untuk kode Google classroomnya itu biasanya Bapak Ibu nah ini kita copy ya kita bawa ke WA anak-anak sudah sudah join sudah masuk ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu gitu ini jadi jadi seperti ini nah kemudian kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan tugas memberikan tugas di sini ini memberikan tugas di sini nah kita klik nah saya belum memberikan tugas karena siswanya juga belum ada gitu nah nanti tugas bisa kita berikan di sini pada pada kolom yang ini Bapak Ibu itu di sini nah termasuk recap Bapak Ibu ya recap ini recap pekerjaan live worksheet yang sudah dikerjakan oleh anak-anak ada di sini ya ada di sini ada di sini semua hasilnya juga ada di sini gitu Bapak Ibu nah saya kira pertanyaan pertama seperti itu sudah terjawab oleh Ibu tadi yang untuk dua dua pertanyaan ya kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yang dari Malang itu gimana cara membuat menu drag and drop tadi ya gitu ya baik Bapak Ibu saya langsung saya stop share-nya yang ini oke oke entar entar oke saya saya stop share yang ini kemudian saya share kita langsung masuk ke ini ya ke cara pembuatan LKPD-nya ya Bapak Ibu ya ya Pak karena itu yang ditunggu-tunggu betul-betul betul-betul nasaran iya baik iya oke nah dari chat tadi sepertinya banyak langsung navigasinya Pak oh gitu betul-betul terima kasih Pak Pak saya kembali ke sini untuk sebentar untuk sebentar kita tengok dulu desain yang sudah kita buat Bapak Ibu live tadi live tadi akan apa namanya bisa menerima file kita akan bisa menerima uploadan yang kita upload tetapi harus punya extension PDF harus punya file ini harus kita ubah jadi PDF Bapak Ibu jadi kalau PPT atau PPTX atau PPTS juga gak mau maunya itu PDF maka file ini harus kita kita save us kita simpan dalam bentuk PDF seperti biasa file kemudian save us ini oke saya ke sini nah ini kita pilih PDF kita pilih PDF atau kalau Bapak Ibu nanti di Microsoft Word juga save us PDF atau mungkin nanti Bapak Ibu di Adobe Illustrator gitu ya Bapak Ibu setelah jadi Adobe Adobe Illustrator kan lebih bagus ininya ilustrasinya gitu ya nah Bapak Ibu bisa simpan dulu dalam bentuk gambar lalu di cover dalam bentuk PDF nah gitu ke PDF setelah itu saya pilih nama LKGM 1 karena LKGM sudah ada dari PDF saya save nah gitu oke nunggu dulu nah ini sudah 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 ada oh ini oke ya nah ini sudah ada ini PDF file inilah Bapak Ibu nanti yang akan kita upload di live worksheet gitu oke ini ketimbangan saya stop share atau mulai share lagi saya sayang semua ya Bapak Ibu ya saya stop dulu biar sharenya untuk semua saja untuk semua ini oke share semuanya di sebelah mana ya Pak Arba ini ya untuk share share semua yang pos yang bisa Pak kalau ini oh gitu ya oh gitu ya Pak saya harus pandri itu mohon pandri Pak Ali mau yang maksudnya yang anukan share semua screen betul ketimbang iya ketimbang satu pindah-pindah berikutnya menyebabkan anu waktunya nanti yaudah oh gitu oke oke jangan dimatikan tapi kalau jadi host oke saya coba share lagi oke udah muncul di advance balik belum belum Pak di advance biasanya di advance ini di advance video konten kamera belum belum Pak belum muncul oke berarti memang ada satu-satu ya yaudahlah oke 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 saya lanjut saya kembali ke live worksheet saya ya disini saya sudah masuk ke akun yang milik saya ini Bapak Ibu caranya adalah Bapak Ibu karena tadi kita sudah punya PDF yang tersimpan tadi di hadis ya Bapak Ibu kita pakai yang ini make interactive worksheet nah gitu jadi ini cara langkah pertamanya ya make interactive worksheet kita get started oke kita get started nah disini nah disini Bapak Ibu ya ini oh boleh ternyata selain PDF JPG atau PNG boleh berarti kalau Bapak Ibu misalkan desainnya pengen ke ilustrator atau ke Photoshop atau ke Corel boleh Bapak Ibu boleh asalkan ini size-nya enggak lebih dari 5 MB gitu karena kalau di Corel kan lebih tinggi ininya jadi size-nya gitu baik jadi kita choose file ya kita pilih file-nya yang tadi sudah kita buat di PDF tadi ada disini LKGM1 tadi saya namakan ini LKGM1 ini saya open nah ini nah tinggal upload upload nah udah proses upload tergantung dari ketersediaan wifi atau internet di tempat Bapak Ibu kalau cepat ya cepat kalau lambat ya mungkin juga ini ini kenapa ini lambat Emang biasanya lambat Pak Gun paling oke ini oke udah masuk udah masuk ntar ditunggu nah ini ini tadi ikut ya ikut saya rubah jadi PDF harusnya saya del dulu Bapak Ibu ya ini ini harusnya saya del dulu karena LKPD-nya tadi kan ada disini ada di halaman ketiga ini 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 LKPD-nya nah ini watermarknya sudah kelihatan ini nah disini Bapak Ibu kalau saya tadi yang pertama ini saya sampaikan urut saja walaupun tadi Ibu ada yang nanya gimana drag and drop itu tadi perlu apa caranya ya caranya untuk memberikan perintah baik saya disini menginginkan agar YouTube ini ya agar YouTube ini bisa muncul YouTube ini bisa muncul ketika anak-anak membuka live worksheet ini gitu caranya Bapak Ibu harus kesini ini sudah 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 di menu yang benar ini ya sudah ada di ntar oke nah Bapak Ibu bisa langsung melakukan ini membuat kotak disini Bapak Ibu nah nah gitu nah ini kotak nah kotak ini isinya isinya adalah apa YouTube ini Bapak Ibu ya jadi link ini link YouTube ini langsung dipaster disitu Bapak Ibu gitu jadi link ini link YouTube ini langsung dipaster disini gitu oke jadi caranya seperti itu kalau Bapak Ibu boleh membuka YouTube gitu boleh membuka YouTube terus kemudian linknya disalin dipaster disini Bapak Ibu disini di kotak yang kita buat tadi maka nanti apa tampilannya juga mengikuti kotak yang kita inginkan tadi gitu jadi ini seperti layaknya apa komputer gitu ya atau TV bolehlah Bapak Ibu disini nah nanti memainkannya juga lewat lewat sini gitu nah itu cara untuk menampilkan YouTube ya menampilkan YouTube disini oke menggub ada yang ada yang nanya Pak Pak Arbain mungkin nanyakan terkait dengan konten YouTube yang di ini yang kita inputkan di LKPT halo Pak Arbain iya iya Pak Bu Yeni barangkali Bu Yeni sebentar ya Pak antrian di ini oh gitu oh iya iya oh iya iya oh iya iya tadi saya gak saya putus kenapa karena Pak Ali kan lagi sedang menjelaskan nih oke oke betul jadi tidak tidak maksimal ya teman-teman pertanyaan nanti akan saya buka ya oke berarti kita selesaikan dulu Pak ya kita selesaikan dulu supaya nanti pada fokus pada pertanyaan oke Bapak Ibu yang bertanya mohon sebentar ya karena ini fokus untuk materi dulu supaya nanti pertanyaannya bisa oke gitu ya Pak Ali siap-siap Pak Arbain siap makasih Pak Arbain nah disini berikutnya kita akan memberikan opsi ya opsi menu drop down disini ya kesalahan visis yang menyatakan waktu yang diperlukan oleh sebuah titik dari A kembali ke A lagi gitu ya berarti ini kan dari satu titik kembali ke titik itu lagi namanya periode terkait dengan waktu tempur selama satu putaran kita buat ini Bapak Ibu kita buat kotak ini kita klik kotaknya seginilah secukupnya Bapak Ibu lalu kita klik disini nah itu kita isikan cus ya c-h-o-o nah ini cus gitu kemudian titik 2 cus titik 2 gitu kalau opsi nanti kita anggap benar ya kita anggap benar maka kita berikan bintang di depannya misalkan ini bintang periode gitu periode garis miring gitu frekuensi nah gitu garis miring misalkan apa ya kecepatan misalkan misal kecepatan garis miring percepatan percepatan nah gitu nah percepatan jadi jawaban yang benar nanti periode misalkan Bapak Ibu nanti nyatiknya seperti itu ya jadi pakai bintang yang pilihan dianggap betul gitu ini pun juga berlaku untuk pertanyaan yang kita menginginkan ada pilihan yang pakai menu drop down tadi Bapak Ibu ya gitu caranya seperti ini ya kita buat kotak kotak lagi di sini berikan perintah ya cus itu ya titik dua gitu berikan bintang lalu jawaban yang benar garis miring apa garis miring apa dan garis miring apa gitu oke nanti tampilannya kita lihat tampilannya kita lihat gitu nah ini yang nomor dua yang nomor tiga sama saya tidak usah langsung tidak usah satu-satu ini saya berikan contoh satu saja yang perintahnya ini Bapak Ibu ya oke terus kemudian yang nomor empat ini kebetulan adalah opsi pilihan ganda pilihan ganda ya ini opsi pilihan ganda oke kita berikan kotak seperti ini gitu misalkan ini apa sih pertanyaannya ya kecepatan yang ada selalu menyinggung oke namanya kecepatan terupa kecepatan tersebut dinamakan misalkan Bapak Ibu ya oke misalkan yang A itu salah misal gitu misal ini caranya memberikan perintah kita berikan select oke ya select kecil ya Bapak Ibu kecil banget select titik 2 no nah gitu berarti ini bukan jawaban gitu kemudian yang nomor yang ini gitu kita berikan select yes select yes berarti jawabannya nanti yang B gitu begitu juga dan seterusnya ini nah yang C berarti ini jawabannya salah gitu jawabannya salah berarti ini select no gitu select no yang ini juga begitu nah ini select no juga select titik 2 Bapak Ibu ya titik 2 no gitu nah jadi kalau opsinya itu pilihan ganda cuma satu yang benar ini karena nanti ada pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu gitu ini jawabannya hanya satu berarti pakai select yes dan select no nomor 5 nomor 5 juga sama Bapak Ibu pakai select select yes dan select no ini sama ini diberikan kotak gitu Bapak Ibu nanti diketikan select yes atau select no nah berikutnya untuk menjawab pertanyaan berikut lakukan dengan cara drag and drop nah ini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu punya ruang yang agak lebar gitu ya tapi karena saya ini saya bagi dua saya bagi dua ruangnya otomatis agak sempit itu Bapak Ibu akhirnya pilihannya saya letakkan di bawah Bapak Ibu nah ini yang pertama ini caranya drag and drop yang kita tuju kan drop ya Bapak Ibu drop ya jadi ini kita beri nama drop oke drop titik dua satu gitu nah jawabannya sorry ya yang mana yang betul gitu dari pilihan yang tadi di bawah misalkan satuan yang tepat untuk menyatakan trakensi putaran satuannya kan saya bapak Ibu ya berarti kita kesini nah ini kita kotak juga nah kita kotak oke kita berikan perintah ya drag nah gitu drag titik dua satu gitu satu itu nomor-nomor satu gitu apa harus begitu tidak Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu ini menginginkan drop dua maka pasangannya juga harus drag dua jangan sampai nanti kita nyadarnya baru belakangan ya misalkan ini drop satu disini drop satu padahal jawabannya yang harus itu Bapak Ibu ngetiknya drag dua nah itu kan liru nanti kuncinya gitu nah maka kalau saat ini satu juga satu kemudian misalkan saya ngambil yang dari bawah Bapak Ibu misalkan disini gitu ini saya beri nama drop titik dua dua ya maka nanti dragnya ya yang nomor sepuluh ini satuan dari kecepatan sudut radian per sekon Bapak Ibu berarti harus milih yang ini milih yang ini gitu kita block lalu kita berikan perintah kita klik disini kita drag drag titik dua dua jangan keliru Bapak Ibu ini dua ya gitu drag dua drop dua pasangannya drag tiga drop tiga begitu seterusnya itu sudah kuncinya begitu nanti nah ini cara membuatnya terus cara menjalankannya nanti dulu saya langsung dulu ini nah berikutnya untuk soal isi ya isian pendek Bapak Ibu ya isian pendek Bapak Ibu juga ini sudah kita sediakan Bapak Ibu ruangnya jangan lupa Bapak Ibu ketika membuat desain di awal Bapak Ibu harus memberikan ruangan disini nanti jangan-jangan lupa Bapak Ibu setelah nomor satu langsung nomor dua disini waduh tempat isinya tempat isinya jawaban anak-anak dimana gitu itu Bapak Ibu jadi ini kan sudah kita buat di powerpoint tadi kita tinggal memberikan seleksi disini berbagai tempat jawabannya anak-anak disini oke seperti ini nah seperti itu udah nah jawaban yang benar apa kuncinya jadi kalau soal seperti ini misalkan kita berikan kunci nah ini keliling misalkan gitu keliling huruf besar K-nya yang lain kecil misalkan keliling L-nya kita besarkan dulu lingkaran lingkaran nah belum tentu peserta didik nanti ngetiknya persis seperti yang kita buat kunci ini Bapak Ibu bisa jadi pendekat pakai huruf kecil nah gitu sehingga khawatir nanti aduh kuncinya begini berarti kan tidak ketetek salah kan berarti Bapak Ibu nah berarti kita berikan opsi lain koma gitu koma K-nya kecil misalnya keliling keliling lingkaran lingkaran koma nah bisa jadi anak-anak menjawab juga dalam huruf kapital semua nah ini keliling lingkaran nah ini kemungkinan kemungkinan Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu berpikir anak-anak nanti kalau misalkan jawabnya tanpa sepasi gimana Pak ya Ibu Bapak harus ini harus memberikan opsi yang lain juga misalkan kecil tapi tanpa sepasi oh sorry ini gede ya keliling lingkaran nah seperti itu nah baru ini bisa kedetek nanti jawabnya gitu Bapak Ibu nah terus ini ke bawah juga seperti itu sama ini Bapak Ibu nanti memberikan kunci apa gitu ya silahkan Bapak Ibu oke ini sama sama ini ya udah cukup kayaknya Pak Ali ya contohnya ya masih ada oke oke masih ada dua pak oke oke saya agak percepat aja kalau gitu Pak Arfi banyak pertanyaan ini soalnya ya Pak Arfi makasih tadi kan untuk opsi pilihan ganda pilihan ganda tadi satu jawaban pakai select tadi ya Bapak Ibu nah sekarang bagaimana kalau misalkan jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu nah kita buat kotak disini kita buat seleksi seperti tadi nah kita ketik disini T I C K gitu ya titik dua misalkan A itu sebuah jawaban yang benar yes nah gitu yes berarti A nanti betul gitu terus kemudian yang kedua B juga betul gitu nah berarti kita ketikan juga T I C K titik dua yes nah gitu yang ketiga juga betul misalkan gitu kita ketik T I C K titik dua yes yang nomor empat misalkan salah salah berarti T I C K titik dua no gitu oke ini kalau opsinya pilihan ganda yang benar lebih dari satu baik kurang satu lagi nah ini yang menjodohkan menjodohkan nah untuk membuat perintah menjodohkan maka kita harus ini memberikan kotak Bapak Ibu kita kotak ini kita kotak di sini nah perintahnya join join titik dua satu itu join satu nah kemudian kita cari jawabannya kuncinya gitu perbandingan antara jarak linier terhadap dari lintasan namanya lintasan sudut nah berarti yang ini nah gitu yang ini oke yang ini ini sebentar oh sorry oke seperti ini nah ini join join titik dua satu nah gini Bapak Ibu jadi kalau apa kalau pakai menjodohkan itu perintahnya join ya ini join ini juga join kuncinya join nah gitu kalau ini join satu maka nanti yang benar ya yang join satu dengan join satu kita hubungkan nanti di perangkatnya anak-anak atau Bapak Ibu akan muncul gambar pensil Bapak Ibu muncul gambar pensil secara otomatis gitu didekatkan pada pernyataan ini langsung muncul pensil oke kira-kira itu terus kemudian saya ingin sebentar ini yang terakhir untuk memberikan contoh ya contoh bagaimana ini bisa dikerjakan gitu Bapak Ibu saya buka saya tidak saya tidak usah menyimpan ini Bapak Ibu karena ini tidak lengkap kalau saya kalau saya simpan percuma nanti kalau dibaca oleh Bapak Ibu guru kan malu nanti wah ini sudah tidak beres ini pekerjaannya gitu ya saya tidak usah simpan saya ke ini Bapak Ibu mungkin Pak Ali Pak Ali untuk menyimpan mungkin bisa di pendek sebetulnya karena takutnya nanti banyak peserta yang tidak tahu pertanyaan nanti langsung menyimpan saya lupa Pak Ali oke siap siap terima kasih Bapak Ibu cara simpan ini Bapak Ibu ini langsung disini ada safe jangan keliru yang ini Bapak Ibu kalau yang ini Bapak Ibu tidak hilang nanti jangan keliru yang ini Bapak Ibu sudah nyeting dari awal kemudian tiba-tiba Bapak Ibu gemetaran gitu ya tangannya mungkin ada keringat dingin atau bagaimana langsung klik yang ini wah harus ngulang lagi ulang dari awal ya ulang dari awal yang ini Bapak Ibu yang ini yang safe ini Bapak Ibu yang tanah betul betul ya beres nanti kalau sudah safe oke gitu untuk safe-nya gitu Pak Arba saya langsung tercontoh bagaimana tampilannya Pak Arba sebentar aja sambil menunggu chat ya Pak ini sudah ada sekitar 13 pertanyaan di room chat dan 2 rest hand silahkan barangkali bisa di ini Pak di room chat dulu ya Pak saya bacakan ini ada pertanyaan dari Pak Aino Kartono dari MTS 5 mungkin bisa disatukan ini dengan Bu Kno Pimega kalau Pak Aino Kartono menanyakan bagaimana tolak ukur keberhasilan LKPD yang kita buat sedangkan Bu Kno Pimega apa kelebihan LW dibandingkan aplikasi yang lain maksudnya leg wall skate dengan yang lain jadi mungkin ini mungkin pertanyaannya bisa sejalan oke oke saya jawab dari bawah ya Pak Arba apa sih kelebihan LKPD ini gitu ya Bapak Ibu kalau saya bandingkan dengan yang di Google Classroom ya Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh mungkin Bapak Ibu akrabnya di Google Classroom kalau di Google Classroom itu kan kita memberikan video itu secara terpisah secara terpisah jadi ini adalah ini video pembelajaran ini adalah testnya ini adalah LK namun ketika kita pakai yang namanya live worksheet ini langsung Bapak Ibu ya langsung ini videonya sudah ada di sini ini contohnya jadi sesua langsung bisa putar di sini sesua nggak usah bingung-bingung cari linknya kemana atau kemana langsung ini langsung di klik aja nah gitu langsung di klik jalan Bapak Ibu nah jadi seperti itu jadi jadi kurang lebih seperti ini 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 jadi seperti ini jawabannya bisa lebih interaktif lah seperti itu ya nah jawaban jawaban sesua ketika nanti sudah di penis ya sudah di penis begitu ini kan ada nah penisnya di klik itu maka di bagian paling atas ini nanti sudah muncul nilainya Bapak Ibu di sini berapa per berapa gitu misalkan benarnya 5 berarti nanti 5 per 10 gitu jadi di sini sudah ada nilainya kita nggak usah repot-repot ngoreksi kalau di kalau di Google Classroom ya di Google Classroom misalkan sesua kita berikan kita berikan pekerjaan dalam bentuk portfolio kemudian kita suruh upload kita suruh upload lampirkan file maka kita ngoreksi satu-satu kita ngoreksi satu-satu belum jelimeti satu-satu belum kita kalau lelah kalau ini nggak langsung jawab sesuaian jawab nilainya sudah ada sudah langsung ada nilai makanya kalau saya ada kesempatan saya coba sebenarnya nanti muncul nilai tapi waktunya waktu kita tinggal 10 menit lagi betul-betul pertanyaan yang pertama Pak Ardain tadi kan sudah dua yang pertama bagaimana telak ukur bagaimana kita tahu telak ukur keberhasilan LKPD yang kita buat karena kan tadi kan ada nilai maksudnya Pak Envin bertanya sejauh mana telak ukur kita bisa berhasil terima kasih terima kasih Pak Ardain terima kasih Bapak yang sudah bertanya terkait masalah telak ukur ini jadi sebenarnya LK ini kan kita peruntukkan umumnya itu bagi bagi siswa setelah kita melakukan proses pembelajaran yang seperti itu jadi ketika kita sudah selesai kita berikan LK nya kepada peserta BD namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa memberikan semacam kayak pretest nya seperti itu ini LK kan hanya sebuah istilah Bapak Ibu hanya sebuah istilah kalaulah Bapak Ibu nanti menginginkan ini LK menjadi perangkat tes sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan pun juga tidak ada masalah nah sejauh mana kedalaman LK ataupun perangkat tes ini tergantung dari Bapak Ibu yang inginkan gitu seandainya Bapak Ibu ingin mencari informasi dalam bentuk questioner atau apa gitu ya atau ingin menjajaki kemampuan lah boleh kemampuan sesuatu seberapa gitu ya Bapak Ibu melihat targetnya Bapak Ibu sampai sejauh mana maka Bapak Ibu menusun perangkat perangkat disini apa namanya perangkat tes yang sesuai gitu Bapak Ibu jadi ini bebas jadi boleh Bapak Ibu mau membuat yang seperti apapun juga tidak ada masalah namun ketika kita sudah apa namanya konsentrasi ke LKPD dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang kita laksanakan berarti memang harus mengacu pada pembelajaran yang sebelumnya yang sebelumnya sudah kita sampaikan sebarangkali bisa melalui Youtube ini jadi Bapak Ibu Bapak Ibu misalkan pas ada tugas keluar kita cukup buat Youtube buat sendiri aja Bapak Ibu sesuai dengan targetnya Bapak Ibu maka nanti pertanyaan-pertanyaan juga seputar yang ada di Youtube itu itu kiranya Pak Arbain ya baik Pak mungkin begitu Pak Artono dan Ibu Megam bisa menjawab apa pertanyaannya tadi karena terbatasnya waktu juga tidak bisa secara detil ya Pak Ali kalau seandainya kita pengen maunya detil mungkin bisa 2-3 hari ya Pak Ali ini kita diberi waktu cuma sekitar 3-4 jam padahal waktu ini banyak sekali yang harus digali ya Pak betul-betul banyak sekali Pak Arbain ini nanti barangkali mungkin lanjut kita ya Pak Ali ke yang resen tadi chat sudah 2 orang kita minta tolong Bu Yeni diaktifkan Bu Yeni Pak Andri Bu Yeni dari Yeni MTSN1 Sijunjuk bisa Halo Bu Yeni Halo Bu Yeni Assalamualaikum Bu Yeni Bu Yeni MTSN1 Sijunjung dari tadi apakah mendengar kalau tidak ada kita tolong diaktifkan dulu ya silakan Bu Yeni sudah ya silakan suaranya agak berisik tolong diaktifkan dulu dimatikan silakan silakan Bu Yeni halo Bu Yeni kalau tidak ada kita langsung chat lagi ya Pak Ali ya Bu Yeni lagi sibuk lagi sibuk kita ya gimana Bu Yeni mau pertanyaan nanti lah Pak sebentar dulu berarti di diokan ya karena waktu kita terbatas 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 lanjut kita ke chat satu lagi lah ya Pak Ali banyak sekali chat ada sekitar 15 lagi yang masuk karena terbatasnya waktu mungkin satu lagi yang dari tadi sudah ngantri pertanyaan dari Pak Rinaldi Agustian apakah LKPD ini ditujukan untuk siswa yang melakukan tatap muka ya langsung saya jawab Pak saja ya Pak terima kasih pertanyaannya apakah LKPD ini ditujukan pada saat siswa nanti tatap muka jadi ini bebas monggol Bapak Ibu ketikapun pada saat tatap muka ini bisa digunakan sebagai perangkat evaluasi oleh Bapak Ibu tidak apa-apa seperti tadi yang kita sampaikan ini kan praktis ya kita tidak usah ngoreksi terus kemudian nilainya sudah langsung keluar sudah rekapnya sudah ada kalaupun nanti mau digunakan pada saat online pada saat daring atau yang seperti itu kita cukup share linknya aja Bapak Ibu yang ada di sini kan nah ini ada copy ini copy link ini nah ini di share ke siswa Bapak Ibu gitu silahkan nanti tidak masalah langsung di copy kerjakan siswa nilainya keluar gitu gitu Pak Arvain ini ada waktu sih Pak kita coba lagi lanjut katanya kalau soal untuk perhitungan langsung jawaban ya Pak apakah ada cara untuk melakukan penyelesaian langkah-langkah seperti matematika itu kan betul cara kalau matematika itu pengen tahu detilnya itu kan caranya bukan hasil ada cara lain oke betul betul Pak Arvain memang ya sebaik apapun sebuah aplikasi Pak Arvain sebaik apapun sebuah aplikasi itu mesti ada kekurangannya gitu Pak Arvain ya jadi oh ini bagus ternyata kurangnya ini kurangnya seperti nah namun ketika kita bisa apa ya membuat apa namanya hal yang serupa dengan tidak meninggalkan esensi dari pembelajaran yang kita inginkan gitu katakan kalau matematik ya matematik itu pada saat siswa mengerjakan memang kalau pakai handphone Pak ya kalau pakai handphone kan susah Pak ya apalagi kalau misalkan nanti ada gambar-gambar gitu gak pas lah sesuai dengan yang kita inginkan memang ini tidak sekali lagi saya bilang bukan merupakan aplikasi yang pas ya bukan merupakan aplikasi yang pas namun kita bisa sedikit mendekatilah ke sana ya kita buat apa soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda tadi Pak dalam bentuk pilihan ganda yang barangkali ada pengecohnya disitu ya ada pengecohnya jawaban disitu jadi dipersilahkan Bapak Ibu apa namanya kalau memang nanti itu menginginkan jawaban siswa itu dalam bentuk tulisan dalam bentuk tulisan ini kayaknya juga bukan menjadi sebuah media yang pas Pak ya untuk bisa mengatasi pertanyaan yang seperti itu saya kira di Google di Google Classroom pun juga emang harus itu jadi gitu Pak Arta berarti begitu ya yang Ibu yang menanya tadi di lab software ini juga ada kekurangan dan ada kelebihannya mungkin kekurangannya disitu ya Pak Ali ya sudah bisa merincikan secara tertentu tapi memudahkan dulu dalam melaksanakan penilaian atau melaksanakan pelajaran iya betul kita kan sampai jam 3.5 3.10 Pak masih ada sekitar 10 menit ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk mereka Bapak Ibu ini pertanyaannya ini satu lagi saya coba yang lebih sekali yang menjurus apakah siswa juga harus membuat akun lab untuk dalam pengumpulan tugas ini Pak terima kasih terima kasih Pak Arbain ketika guru memberikan kode tadi ya Pak Arbain kita sudah sampaikan di awal tadi jadi kalau sudah kode itu kita share kepada siswa kemudian siswa langsung masuk ke aplikasi itu langsung ke aplikasi itu kemudian langsung dia registrasi gitu registrasi sebagai siswa karena di menu itu ada yang registrasi sebagai guru ada yang registrasi sebagai siswa nah gitu jadi kalau registrasi sebagai siswa langsung masukkan kodenya sudah dia masuk otomatis di guru itu nah kelebihannya apa ketika nanti misalkan Bapak Ibu Guru itu ada update-update terus LKPD-nya Bapak Ibu Guru cukup share lewat WA share WA siswa mengerjakan langsung melalui langsung klik di link WA itu maka otomatis sudah masuk ke database-nya milik yang guru sudah buat itu Pak ke kelas yang itu karena di awal siswa sudah mendaftar melalui kode yang di awal itu berbeda kalau di Google Classroom di Google Classroom kan siswa masuk kelas dulu kemudian lihat tugasnya hari ini apa modulnya apa barangkali gitu kita satu lagi Pak pas itu habis resen Bu Yayu tolong dibuka dulu Bu Yayu setelah ini closing statement ya Pak Ali karena waktu bisa sudah siap baik terima kasih Pak silakan Bu Yayu ya saya saya Bu Yayu dari MTSN Kota Depok Pak mau izin bertanya misalkan kita menggunakan worksheet yang sudah ada tapi bukan buatan kita kita kopi saja langsung dikasih ke siswa itu bagaimana Pak lalu kalau misalkan jadi anak itu mungkin pengumpulan tugasnya menggagak kita atau seperti apa mohon penjelasan terima kasih Halo Pak Arba In ya lanjut Pak langsung saya jawab ya Pak terima kasih Ibu Bu Yayu dari MTSN Kota Depok terkait dengan pertanyaan itu apakah nilainya apakah nilainya langsung langsung kerekat gitu ya karena tadi saya sempat putus ini sempat nge-lag sedikit gitu ya Mas Bu Yayu tadi seperti ini Pak Ali setelah pesiswa mengerjakan terus kan bagaimana tahu bisa mengumpulkan tugasnya kalau terakhir di lokset tadi kan ada lewat dua yang bisa dibagikan mungkin itu siap jadi kalau siswa sudah mengerjakan kita sudah sampaikan tadi itu ada nilai yang langsung tertera pada lembar kerjanya siswa gitu nah pada saat Ibu sudah membuat kelas pada saat Ibu sudah membuat kelas seperti yang tadi saya contohkan otomatis akan masuk di sana di sana rekap nilainya Bapak Ibu sudah masuk di dalam kelas-kelas itu nah namun misalkan Bapak Ibu belum membuat kelas dengan alasan Bapak Ibu hanya mengambil dari level yang sudah pernah ada gitu tadi kalau mengambil dari level yang sudah pernah ada itu berarti Ibu harus minta screenshot gitu harus minta screenshot nilai yang diperoleh anak-anak untuk dikirimkan secara manual jadi Ibu ngelihatin satu-satu ini nilainya segini nanti nanti rekap nilainya segini direkap lagi nah ini juga barangkali menjadi kendala tidak susah lebih baik Ibu membuat ini membuat kelasnya dulu baru nanti anak di invite seperti tadi gitu jadi sudah ada rekapannya di sana gitu Pak Arbain oke berarti intinya Pak kalau mau terlihat setelah punya kita sendiri pertama harus kita buat kelas harus punya dulu kemudian kalau memang mengambil punya orang salah satunya cuma bisa kalau punya orang yang dibuat itu punya orang punya orang atau ada Pak Arbain ada yang kita diberi untuk edit bisa edit sebenarnya itu 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 nanti harusnya kita sampaikan tersendiri agak panjang juga nanti untuk mengedit itu namun disini kita berharap Bapak Ibu itu berkreasi sesuai dengan kebutuhan gitu tidak hanya mengambil tapi mendesain sendiri nah gitu itu menjadi kekayaan kekayaan Bapak Ibu sendiri baik pada dia betul kiri khas ya Pak betul itu Pak Arbain baik Pak Bapak Ibu peserta webinar di room chat sudah di share link presensi webinar hari ini bagi Bapak Ibu yang mau nanti membutuhkan sertifikat mohon diisi link presensinya karena nanti habis ini kita berdasarkan yang aktif di Jum kalau tidak mengisi berarti jangan salahkan Pak India ya Pak Lia karena datanya tidak ada walaupun mengikuti webinar tapi kalau tidak mengisi dia kita tidak tahu namanya silakan di room chat sudah ada di share oleh Pak Amas silakan diisi sebelum kita tutup mudah-mudahan sudah selesai silakan Pak Alis sebentar Pak saya menyapa dulu senior saya Pak Pak Gun terima kasih kehadirannya sudah menghadiri di room ini dipantau ya Pak saya tidak enak Pak Arba kalau tidak menyapa beliau saya selalu mendampingi Pak luar biasa hari ini ingin menyampaikan sesuatu pada teman-teman Pak silakan saya yang mengucapkan makasih banyak buat Pak Ali mau meluangkan waktu buat kami-kami ini saya gak nyangka kalau nanti Pak Ali banyak jabatan direkturnya tadi Pak Arba ini ya direktur apa terima kasih banyak Pak Ali dan saya yakin sekali ya bahwa live worksheet ini tidak bisa hanya satu kali jadi Bapak Ibu guru silakan Pak Ali ini salah satu instruktur nasional PKB jadi Bapak Ibu bisa apa ya kalau saya bilang bahasanya manfaatkan kurang nyaman dilakukan kolaborasi dengan beliau ini beliau kebisaannya cukup banyak cuman apa nanti kalau saya bilang kemaluannya cukup besar bahaya maksud saya harus dicolek Bapak Ibu tadi sudah memberikan nomor handphone silakan dihubungi silakan kita punya potensi seperti kata Pak Ainur tadi potensi madrasah sangat besar cuman tinggal ditambahkan kemampuan kita saling berkomunikasi Bapak Ibu itu yang harus kita tingkatkan sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya serta banyak sekali kelebihan yang kita miliki cuman kita belum tahu maka mari kita saling berkolaborasi terima kasih itu aja sekali lagi terima kasih banyak Pak Ali terima kasih banyak buat semua sama-sama Bapak terima kasih silakan Pak Ali closing statement karena waktu kita jual yang akan memisahkan sebenarnya banyak yang mau digali saya pun juga pengen belajar maunya satu-satu ya Pak Ali jenis livebox itu ada jenis lima maunya satu-satu tuntas nanti besok nyambung lagi jadi Bapak Ibu sudah paham ketika nanti temannya bertanya bisa menjadi guru ya Pak Ali silakan kali closing statement terima kasih Pak Ibu terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan di Jumat sore kali ini terserang banyak keterbatasan Bapak Ibu banyak keterbatasan saya banyak keterbatasan pengetahuan saya tapi Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sangat tersanjung bisa ikut di forum ini gitu karena tidak apa namanya ya tidak semua berkesempatan untuk bisa melakukan sharing pada panjangan semuanya Alhamdulillah saya difasilitasi oleh Pak Ahmad Sudiarto dan Pak Gunario mungkin juga oleh GDK Pak Ainur mohon maaf belum sempat ini berkomunikasi lebih lanjut saya inginnya memang seperti di awal komitmen kita Pak Tun ya bersama teman-teman memang IPA ini kita mendahului dengan model-model atau desain-desain digitalnya desain-desain pembelajaran yang berbau digital gitu jadi ketika dimanapun dimanapun kita berada insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa sharing kita bisa tambah pengetahuan kita ya semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan sedikit tambahan ilmu bagi kita semua dan harapannya dapat membawa kemajuan bagi madrasah kita bagi anak-anak didik kita dan lembaga kita pada umumnya dan kementerian agama serta pada keluarga kita semua itu Bapak Ibu terima kasih saya mohon maaf sekali lagi banyak keterbatasan ya Bapak Ibu saya menyampaikan mungkin terlalu cepat atau mungkin juga ada yang belum jelas karena keterbatasan di sana itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf sebagai pribadi yang banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Recording stopped Terima kasih Pak Ali yang telah berbagi pada hari hari ini mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat kita yang menerima bisa mengucapkan dan guru IPA makin jaya dan makin sukses menghadapi tantangan Pak Giro baik untuk mengingat waktu juga lah yang akan memisahkan kita sebelum kita akhiri ada yang perlu disampaikan lagi Pak Ahmad Subiarto atau yang lainnya kalau tidak ada kita tutup majlis ini dengan mengucapkan doa kifatul masjid Subhanakallah Allahumma wabihamdika Asyadu'ala idaha indah antah astagfirullah waduh saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab pertanyaannya karena waktu jualah yang membatasi sehingga kita tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk terjawab semuanya mungkin di lain waktu akan ada yang bisa lebih detil dan Bapak Ibu bisa terpenuhi semuanya demikian wabilai topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabahmatullahi wabarakatuh wabahmatullahi wabarakatuh wabahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati